Oke oke, kita coba disini dulu ya, kita tunggu dia serang, dan... W! Tadi bukannya kita disono, kok kita bisa kesini? So, ya halo, what's up guys? Balik lagi bersama, gue Vian disini dan kita hari ini bakal lanjut lagi main Resident Evil Revelations. Dan kalian pasti bertanya-tanya, kenapa itu nomornya di atas kiri sono, itu angkanya 2,5? Ya, karena gue juga baru sadar, ternyata kemarin itu kita nggak end di episode 2 ya guys, tapi endnya itu di episode 2,5. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek di card yang ada disini. So, kita bakal langsung masuk aja ke gamenya, oke guys? Oh, udah ada previously, jadi kita lihat aja dulu ya guys. Ya, disini kita kehilangan kontak dari Chris dan Jessica, signalnya hilang di laut. Di kapalnya kita menemukan banyak sekali hal aneh. Eww. Nah, di belakangnya sih, Jill ada zombie, kita digigit. Kita mencari Chris yang sebenarnya disini ya, tapi kita malah bertemu dengan banyak sekali zombie, dan ternyata disini Chrisnya palsu guys. Nah, akhirnya kita dan Parker di jebak, dan sekarang kita disekat oleh orang-orangnya Veldro. Oke, sekian cerita singkatnya apa yang udah kita lewatin selama ini ya guys. Jadi, buat kalian yang udah ketinggalan episode-nya, ya kalian nggak ketinggalan-tinggalan banget, tapi kalau santai kalian pengen detailnya, kalian bisa lihat di card yang ada disini ya. Oke, kita sekarang masuk ke episode 2. Sebenernya kita emang udah rekam main episode 2 ya, Double Mystery. Jadi, sebenernya kawasan demo gue ini lucu ya, kita niatnya mencari Chris dan Jessica yang katanya hilang, ujung-ujung kita dicari sama Chris dan Jessica. Oke, kenapa kita tiba-tiba ada disini, dan kenapa Jill tiduran kayak gini. No, that's too sexy to view. Jadi, cerita kita di jebak dengan gas tidur, lalu kita dibangunkan di... Sebuah kamar. Wow. Jill? Where are you? I don't know. A room, I think. Somewhere on the ship. Damn it. Pastor took all my weapons. Can you reach HQ? No, comes around it seems. We should regroup. We should regroup. Oke. Jadi, kita juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kita bangun disini dan ini dimanapun. Kayaknya sih masih dalam kapal. Cuman, ya, kita nggak tahu apa yang ada disini. Apa ini? Still on? Oke, TV ini kayaknya nggak bisa dipapain. Dan, apa ini? Where am I? Bahkan Jill pun nggak tahu kita ada di mana ya. Dan, ini ada lemari. Lemari nggak bisa dibuka sayangnya. Coba kita keluar dulu ya. Kita nggak ada senjatanya, by the way ya. It won't open. I think it's locked. Oke, dikunci kayaknya. Terus, apa ini? What's this? It's screwed in pretty tight. Berarti kita kayak perlu nyari yang namanya screwdriver ya guys. Kayak semacam obeng gitu. Ya, disitu ada pintu by the way. Tertutup dengan lemari. Ya, siapa orang pintar macam apa yang mau nutup ini dengan lemari, by the way. Ya, kita dorong aja dulu. Oke, nice. Kita buka dulu pintunya. Oh, that's a creepy toilet, by the way. Green herb. Nice. Apa ini? Looks like it's been broken for a while. Ya, kacanya pecah guys. I mean, like siapa juga yang bakalan beneran kaca di kapal terbengkalai kayak gini ya kan? It's filled with dirty water. There might be something at the bottom. Kayaknya sih screwdriver. Drain the tub. Nah, ya. It's rusted. Nggak ada apa-apa disini. WC. Nah, ada obeng di bawah tutup WC-nya. Ambil aja dulu. Pick up screwdriver. Oke, kita udah dapet obeng sekarang guys. Kayaknya kita tinggal ke pintu itu. Dan kita tinggal buka. Yay! Yo! Bro! Evade. Pressing W or space with the right timing right before an enemy attack will let you evade the attack. Gue bisa langsung bukainya aja nggak? Now's not the time for that. Berarti kita emang harus evade dia lah. Oke, oke. Kita coba disini dulu ya. Kita tunggu dia serang. Dan... W! Tadi bukannya kita disono. Kok kita bisa kesini? Dan si zombie ini kepalanya masuk TV guys. Ya, literally dia jadi artis masuk TV. Oke, sip. Itu masuk TV dengan artian masuk. Bener-bener masuk ya guys. Oke. Kita buka dulu screwdriver-nya ini. Mungkin kita bisa mematikan sistem yang bikin pintu ini kekunci guys. Coba kita buka dulu. Apa ini? WSD Cursor F Grab Release. Gua... Oke. Oh. Maksudnya adalah kabel penghubungnya itu sama sekali. Nggak ada yang boleh... Nggak ada yang boleh kena satu sama lain. Jadi nggak boleh nimpa gitu maksudnya. Oke. Handgun ammo. Handgun gua nggak ada. Great. A padlock. I wish I had my weapons. Kalau seandainya kita punya senjata kita, kita bisa nembak ini atau nggak. Minimal kita pecahin pake pisau. Waduh. Kenapa ada dia disitu? Wep. Tidak kena. Let's go. Ya berarti mau nggak mau kawasan dia ada zombie-zombie gigi, kita mau nggak mau cuma efek-efek dong. Just do your best to dodge. Ya. Kita nggak bisa nyerang apapun guys. Yaudah kita masuk ke pintu ini dulu ya. Let's go my friend. Yo. Oh. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Coba kita kiri dulu aja ya. Disitu terlalu banyak zombie guys. Kita nggak bisa ngapa-ngapain disana by the way. Udah handgun ammo. Ini nggak yang bisa di-interact. Ada shotgun guys. A shotgun. That would be useful. There's a place to insert something. Ada sesuatu yang bisa kita masukin disitu. But ya, kita nggak tau apa itu. Ya, handgun ammo kita udah full guys. Tapi gue nggak tau lagi dimana kita bisa dapet handgunnya. Dan kita juga nggak bisa ngambil handgun ammo-nya masalahnya ya. Udah penuh. Cih. Celek banget sih inventory-nya. Oke, kita ikutin aja jalan dulu. What? Kayaknya ada suara zombie disini nggak? Ya, di kanan ada zombie guys. Oh my god. Ini beneran nggak ada senjata atau apa gitu yang bisa kita ambil disini. Oh no, 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 no. Biarin aja dia lagi makan. Asik-asik kan? Sekarang kita nyampe di sebuah lobby. Ya, kita nggak ada jalan lain sering turun di tangga situ sih. By the way. Ya, kita langsung ke tangga situ aja guys. Disitu ada pintu. Tapi... Kayaknya itu pintu kekunci deh. Dan ada logo jangkar ya. Kita mesti nyari kuncinya dong. Disini bisa kebuka lah. Via set gue nggak. Ya kan ada kuncinya kan? It's locked. There's a helm mark on the fence. Dimana... Dimana tanda helmnya guys. Gue nggak ngeliat tanda helm perasan. Apa ini? Oke. Kayaknya si Parker ini sebelum dia ketemu sama kita. Dia ngeliat senjata-senjata kita ditaruh di mana guys. Berarti kita bakal ngikutin dia, oke? There are more creatures this way. Oh, B-O-W decoy. Kita dapet granat yang bisa mancing zombie-jombie-nya guys. Oke lah. Tapi apakah kita bener-bener butuh itu? Wits. Nah, udah sono dia ketat-tar disitu kan? Oke. Satu hancur. Matikan dia? Ya, kalau nggak mati yaudah lah. Pokoknya tinggalin aja dulu. Aduh, dia disitu lagi. Padahal tadi gue pikir kalau ada dia nggak disitu, gue bisa muter lewat jalan sebelumnya. Tapi nggak bisa yaudah lah. Ini ada pintu. Pintu apa ini? It's locked on the other side. Berarti nggak bisa ya. Ini apa? Handgun ammo. Sayangnya nggak bisa diambil karena udah kepenuhan. Apa nih? Customization gear kit. Custom parts. Oke, nice. Terus... Iya, tadi si Parker bilang senjata kita disini. Oh, there it is. Yeay. Nah, kita buka dulu ya pintunya ya. Si Carlos nandangnya simple, si Jill nandangnya keren. Retrieve stolen equipment. Kayaknya kita harus udah punya pisau ya sekarang. Ya, kita udah punya pisau kita sekarang. Dan seperti kita bisa balik ke tempat di depan kamar ya, Jill. Yang pintunya dikunci sama rantai. Oke? Oke. Next. We got our equipment. Now what? Oke. Oh no, disini ada zomba. Kapan dia matinya? Oh, udah-udah. Oke, sip. Berarti kalau someday Genesis... Berarti kalau someday senjata kita udah balik, harusnya Genesis kita juga udah balik kan? Berarti kita ambil scanning-scanning aja ya, guys. Iya, si Parker baru saja juga nanyain. Apa sih sebenernya urusannya si pria yang pake masker gas yang nyulik kita kesini tuh urusannya apa gitu sama kita? Sampai dia nyulik kita kesini tuh tujuannya apa gitu? Harusnya dikit lagi kita nyampe di tempat di mana kita harusnya bisa ngebuka ini pake pisau atau senjata apapun. Nah, kan? Menurutkan di depan situ udah ada. Cuman, ya. Gak tau ini zombie dari mana. Pasal tadi gak ada deh. Lagian kalau mereka mati tuh, mereka langsung jadi kayak gumpalan cairan gitu ya kan? Udah kayak Resident Evil 7 waktu si Evelyn mati gitu kan? Atau jangan-jangan ada hubungannya sama Resident Evil 7 ini tuh. Kadang-kadang Resident Evil 7 secara story tuh paling yang gak nyambung sendiri sama lore utamanya kan? Gak ada Leon, gak ada siapa-siapa. Cuman ada Chris Redfield tau-tau nongol di akhir-akhir gitu kan? Cuman kita liat. Ini bisa dibuka gak? It's locked. There is a hell mark on the door. Berarti kita masih belum bisa lewat situ, guys. Let's go kesini. Ada apa disini? Ada lift. Oh, liftnya nyala. Oke, liftnya nyala, guys. Kita sekarang ke bridge. Oke. This place looks creepy. Tapi ini memberikan kesan Resident Evil 7 gak sih? Tech is this. Tadi udah hancur sih gemboknya. Someone's been here. Oke. Iya, ada orang udah disini, guys. Gue yakin kita bakalan ketemu dengan seseorang di depan sini. Kalian ngerasa gak sih ini kayak tempat kapal yang ada di Resident Evil 7? Gak tau kenapa gue ngerasa kayak gitu. Dan ya, ini penampakan visual yang mirip banget sama kapalnya Resident Evil 7 ya gak sih? Mungkin kalian ada yang ingat gitu kan disini di tempat dimana kita ketemu Eevee yang megang tangan kita secara tiba-tiba. That's one of the worst jump scare-nya Resident Evil 7 yang pernah gue alamin. The communication system is down. Iya, kapalnya mirip loh ini. Komunikasi sistemnya udah hancur ya disini ya? What? Oh no. Itu bukan kapal yang kita pake buat jalan kesini ya pertamanya ya? What? Siapa ini? Oh. Kakinya lantur juga ya si Jill ya? Wait. What? Jangan bilang si Parker mati. Akhirnya episode 2 end guys. Akhirnya episode 2 end. Yay. So guys. Inti ceritanya sih kita cuma berusaha keluar dari kapal ini. Dan ya, bantuan dari Chris dan Jessica tuh belum datang. Dan ditambah lagi kita disekap di sebuah ruangan di kapal ini. Kita bahkan gak tau oleh siapa. Dan tadi barusan kita disergap juga oleh seseorang yang kita sendiri gak tau siapa. Dan kayaknya Parker ditembak. Atau Parker menembak. Kita gak tau karena Katsina berhenti disitu doang. Jadi jangan lupa untuk cek video berikutnya guys. Next bakalan muncul setiap hari. Jangan lupa setiap hari Senin sampai Sabtu jam 12.30 siang. So, gue udah handul videonya. Kalau ada kalian enjoy video ini. Jangan lupa untuk like dan share. Drop a like. Drop a comment. Jangan lupa juga untuk share dengan temen-temen kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Buat kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu. It's free. Anyway guys. Thank you buat semua yang udah nonton. I'll see you again this video. Thank you for watching. Happy gaming and bye-bye. Sub indo by broth3rmax